Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja ya guys, check this out! Berita pertama datang dari pertandingan derby Perancis antara Paris Saint-Germain melawan Marseille berjalan panas hingga menghasilkan 5 kartu merah. Pertandingan yang digelar di Stade of France pada Senin 14 September 2020 berakhir dengan skor 1-0 untuk Marseille. Keributan terjadi di Injury Time setelah Benedetto melanggar Parades dan terjadi keributan yang berakhir 3 pemain PSG yaitu Lauven Kurzawa, Parades, dan Neymar mendapatkan kartu merah. Sementara 2 pemain Marseille yang juga diusir yaitu Zoda Ramawi dan Dario Benedetto. 5 kartu merah ini menjadi puncak dari panasnya pertandingan PSG melawan Marseille. Sepanjang pertandingan terjadi 37 insiden yang menghasilkan 12 kartu kuning yang terbagi 5 untuk PSG dan 7 untuk Marseille. Dikutip dari beta lokal, ini adalah kali pertama PSG kalah beruntun 2 laga awal Liga Perancis sejak 1984 dan 1985. Selanjutnya ada kabar dari bintang Liverpool Mohamed Salah yang mengulang rekor milik legenda Liverpool John Aldridge setelah 32 tahun. Salah berhasil mencetak hat-trick di pertandingan pekan pertama Liga Inggris musim 2020-2021 antara Liverpool melawan Leeds yang digelar di Stadion Anfield pada Sabtu 12 September 2020 dengan skor akhir 4-3. Salah berhasil mencatatkan namanya pada menit keempat 33 dan 88. Dikutip dari Optajoy, hat-trick yang dicetak oleh Salah di pekan perdana merupakan yang pertama kalinya sejak John Aldridge membantu Liverpool menang atas Carson Athletic pada 27 Agustus 1988. Dikutnya ada kabar dari pemain baru Arsenal, Willian yang tampil gemilang pada penampilan perdananya di Liga Inggris. Pertandingan pekan pertama Premier League musim 2020-2021 antara Arsenal melawan Fulham pada Sabtu 12 September 2020 berakhir dengan skor 3-0. Willian menjadi salah satu bintang Arsenal dengan menyumbangkan dua asis. Dua asis tersebut tercipta pada menit ke-49 dan menit ke-57. Pencapaian tersebut menyamai catatan milik Ozil di Liga Inggris pada musim lalu. Ozil hanya menyumbangkan dua asis untuk Arsenal pada musim lalu. Selain itu, Willian juga tercatat sebagai pemain pertama yang membantu dua gol dalam debutnya sejak Real Domfort Pele pada Agustus 1992 saat Arsenal melawan Liverpool. Selanjutnya ada kabar dari bintang Real Madrid, Eden Hazard, yang dikabarkan kembali mengalami kegemukan menjelang dimulainya musim baru La Liga. Hal tersebut dibuktikan tak dimaikannya Hazard di pertandingan UEFA National League oleh pelati belgia Roberto Martinez. Tak lama setelah kabar itu muncul, Hazard memposting sebuah video dirinya sedang berlatih keras di gym. Menariknya, video tersebut mendapatkan respon dari netizen mengenai aksinya mengangkat beban bagaikan sedang latihan mengangkat trofi La Liga lagi. Berita terakhir ada kabar dari mantan bintang Paris Saint-Germain, Edison Cavani, yang kini menghabiskan waktu untuk berlatih balet. Seperti diketahui, saat ini Cavani belum terikat kontrak dengan klub sepak bola manapun. Cavani menjalani latihan balet di sebuah sekolah balet di negaranya Uruguay. Kabarnya, Cavani melakukan balet untuk menjaga kebugaran fisik selama tak bermain bola. Selain itu, ia juga ingin mengubah stigma bahwa balet dianggap kurang maco. Dikutip dari buta lokal, Cavani tertarik dengan balet karena ia selalu menonton balet bersama pasangannya ketika masih di Paris. Itu dia, berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! Sub indo by broth3rmax